Proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menuai kritikan dari Ketua DPRD setempat. Pasalnya lelang jabatan tersebut dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan anggota DPRD sebagai mitra kerja PEMDA dalam hal pengawasan. Proses lelang jabatan untuk mengisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menuai kritikan dari Ketua dan sejumlah anggota DPRD setempat. Pasalnya proses lelang jabatan tersebut menilai menyalahi aturan dan tidak transparan. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 yang mengatur Jabatan Administrasi PNS serta Peraturan Menpan RB No. 13 Tahun 2013 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintahan. BKDD harus melakukan lelang jabatan secara terbuka. Selain tidak transparan, proses lelang tersebut juga tidak melibatkan pihak DPRD sebagai mitra kerja PEMDA dalam hal pengawasan. Padahal DPRD seharusnya ikut dilibatkan untuk mengontrol persyaratan dan kriteria ASN yang mengikuti proses lelang. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu Lukman Said yang juga Ketua Adkasi mengaku tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan dalam proses lelang jabatan tersebut. Ia menyayangkan sikap badan kepegawaian daerah Kabupaten Pasangkayu yang mengabaikan lembaga DPRD sebagai mitra kerja. Kita ini kan saya berbicara kan saya mengetahui proses itu ada di media. Secara kelembagaan sama sekali tidak pernah diberitahu ke DPRD. Ini berarti bahwa BKD membuat jarak mitra kerja dengan DPRD. Oleh karena itu saya mempelajari dan saya tahu bahwa berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2000, tahun 2000, tahun 2018 tentang ASN. Atas persoalan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu berencana akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 25 Juli untuk berkonsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara terkait persyaratan jabatan sekda dan mekanisme proses lelang jabatan. Dari Kabupaten Pasangkayu, Jonny Banettonapa, AINews melaporkan.